Intro Poros cantik dari seorang artis tanah air ternyata mampu untuk meluluhkan hati seorang pesepak bola lho Bahkan tak tanggung-tanggung, mereka sampai dinikahi dan sudah memiliki seorang anak Kehidupan mereka saat ini sangat jauh dari terpahan gosip miring Salah satu di antara mereka ada yang saat ini sudah meninggal Siapa sejak kiranya? Kita intip saja langsung mulai dari CV Bunga Jelita, Jennifer Badim, hingga Kimi Jayanti 10 artis cantik yang menikah dengan pesepak bola Indonesia dan punya kisah cinta romantis Bunga Jelita Mungkin sebagian dari kalian masih ingat betul dengan sosok wanita cantik dan seksi yang satu ini Yang memang sih bisa dikatakan jika artis cantik ini sangat dikenal luas oleh publik Setelah beberapa tahun lalu menjadi salah satu pemenang dalam salah satu ajang ternama di Indonesia Aktris sekaligus putri Indonesia 2017 Bunga Jelita Juga dipersunting oleh mantan bintang sepak bola timnas Indonesia U19 Bunga resmi menikah dengan Samsir Alam pada Maret 2020 lalu Samsir Alam dan pemain film Lawang Sewu tersebut dikenal sebagai pasangan yang kompak Gajaim dan kerap saling menjahili Rumah tangga mereka pun terasa makin lengkap dengan kelahiran anak pertama mereka Yang diberi nama Aklima Regalo Zulaiha Jennifer Badim Tidak hanya ada sosok si cantik Bunga Jelita Saiga Namun nyatanya masih ada sosok si cantik Jennifer Badim juga lho Kecantikan Jennifer mampu untuk membuat meleleh pesepak bola internasional guys Tidak hanya menjalani kisah cinta sebagai sepasang kekasih yang sedang dilanda dengan kebahagiaan lho ya Tapi ternyata keduanya sudah memutuskan untuk melanjutkan hingga jenjang pernikahan Meski sempat terhalang restu jalinan cinta antara dua sejol ini nyatanya bisa sampai ke jenjang pernikahan Rumah tangga pasangan ini pun telah dikaruniai dua orang anak Mama Jen, panggil anak kerapnya, bahkan kini tengah menanti kelahiran buah hati ketiga Ini nih yang namanya perjuangan penuh dengan makna, iya kan? Sabrina Presenter cantik Sabrina Ayu juga jatuh ke pelukan seorang pemain sepak bola, Ryu Jutomo Sabrina dan penggawat tim nasi Indonesia itu menggelar pernikahan pada 2019 silam Momen bahagia mereka itu sempat diusik dengan desas-desus pernikahan beda agama Sabrina lantas memberikan klarifikasi bahwa tak ada masalah dengan keyakinan dirinya dan di uji yang sudah seiman sejak kecil Oki Agustina Selepas bercerai dari Pasya Ungu pada 2009 silam, Oki Agustina sempat betah menyendiri selama tiga tahun Ia kemudian melepas statusnya sebagai single mom dengan menikahi pemain bola asal Malang, Gunawan Dwi Cahyo Rumah tangga Oki dan Gunawan terbilang jauh dari gosip miring Keduanya tampak selalu kompak dan akur Amin Gulse Aktris asal Turki ini menikah dengan bintang klub sepak bola Arsenal, Mesut Ozil Keduanya secara terbuka menunjukkan jalinan asmara sejak 2017 silam Kini rumah tangga mantan Miss Turki dengan sang superstar pesepak bola itu telah disemarakkan dengan kehilangan seorang putri mungil dan cantik Julia Perez Mendiang Julia Perez alias Juppe juga pernah menikah dengan pemain pesepak bola asal Argentina, Gaston Gastanyo Meski hubungan mereka kali itu ditantang oleh Bunda Juppe Belakangan pernikahan keduanya tak mampu bertahan lama, pasangan ini berpisah setelah tiga tahun bersama Kiki Amalia Kiki Amalia Kiki Amalia juga masuk dalam daftar artis yang menikah dengan pemain sepak bola Walaupun rumah tangga Kiki Amalia dengan mantan Kepartinas Indonesia Marcus Orison hanya mampu bertahan sumur jagung Hingga saat ini Kiki Amalia masih betah menjanda pas kabar cerai dari Marcus Kisah cinta antara Victoria Caroline Adams dengan legenda sepak bola asal Inggris David Beckham Boleh dibilang merupakan yang paling fenomenal Keduanya resmi menikah pada 4 Juli di 1999 Jika Anda menyukai video ini silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Meski sempat diterpahi seorang ketiga Nyatanya pernikahan Beckham dan pemilik merek Victoria Secret itu masih adem ayam hingga kini Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai tiga anak laki-laki dan satu orang anak perempuan Ratu Rizki Nobila Penyanyi pendatang baru Ratu Rizki Nobila melabuhkan hatinya pada sosok pemain belakang Persija Jakarta, Al-Fat Fatir Pasangan ini menikah tahun 2020 lalu Namun belum apa-apa pasangan ini sudah diterpahi supi sah ranjang Pelonton lagu lekas pergi lantas memberikan klarifikasi seputar isu tersebut Ratu mengatakan bahwa ia memilih tidur terpisah dengan sang suami karena efek hormon saat hamil Selama masa kehamilan entah kenapa dirinya enggan tidur berdekatan dengan laki-laki yang telah menjadi pasangan sahnya itu Kimi Jayanti Kisah semangat Kimi Jayanti dengan pemain bola naturalisasi Greg Nowokolo sempat tak terendus awalnya Siapa menyangka hubungan cinta keduanya bakal berakhir di pelamina Kini mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang mengemaskan Wanita muda berkulit hitam dan tinggi ini kini tidak hanya menjajarkan kakinya di panggung catwalk saja Pada tahun 2010 ia mencoba kemampuannya dalam berakting I Know What You Dead on Facebook adalah film pertamanya di dunia layar lebar tanah air Film yang diarahkan oleh Awi Suryade tersebut ia menjadi sosok yang menurutnya sangat pas dengan karakternya Pada tahun 2010 ia terpilih menjadi icon fashion TV Indonesia Ia mengaku sangat menikmati pekerjaan sebagai aktris Baginya dunia barunya ini sangat menarik untuk dijalani Walau ia mengaku tidak akan pernah meninggalkan dunia model yang telah membawa dirinya seperti saat ini Gadis yang memiliki darah keturunan India ini juga tidak akan memilih-milih peran yang ditawarkan kepadanya Dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-